Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat cilok bumbu kacang ini rasanya enak banget mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan 4 siung bawang putih yang sudah saya haluskan 1 sendok makan udang rebon yang sudah saya sangrai dan saya haluskan 1 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong 1 sendok teh kaldu ayam seperempat sendok teh merica bubuk seperempat sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam halus 150 gram tepung terigu 150 gram tepung tapioca 230 ml air untuk cara pembuatan saya sudah siapkan wajan langsung saja saya masukkan bawang putih yang yang sudah saya haluskan sebelumnya udang rebon ini udang rebonnya sudah saya sangrai ya dan juga saya haluskan kaldu ayam merica bubuk gula pasir setengah sendok teh garam halus air kemudian saya aduk ya hingga tercampur aja selanjutnya ini siap dimasak selanjutnya saya menyalakan api sedang sambil terus diaduk hingga airnya mendidih setelah mendidih seperti ini apinya saya matikan kemudian airnya ini langsung saja saya masukkan ke adonan dalam tepung kering selanjutnya saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan tepung tepung tapioca ini saya pakai merek capatani gunung untuk takaran sendoknya 1 sendok makan penuh seperti ini ya setara dengan 10 gram Jadi saya masukkan sebanyak 15 sendok makan selanjutnya tepung terigu ini saya pakai merek segitiga biru untuk takaran sendoknya 1 sendok makan penuh seperti ini ya setara dengan 10 gram jadi saya masukkan sebanyak 15 sendok makan penuh kemudian langsung saja saya masukkan air dan campuran bumbunya tadi ini selagi panas ya langsung saja dimasukkan ini sambil saya aduk hingga tercampur rata sekarang langsung saja saya masukkan daun bawang yang sebelumnya sudah saya potong-potong kemudian ini saya aduk kembali ya selanjutnya adonan ini akan saya aduk menggunakan tangan karena adonannya sudah agak sedikit dingin ya ini saya aduk hingga adonannya kalis dan lembut setelah adonan tercampur rata selanjutnya adonan ini akan saya bulat-bulatkan ini saya ambil sedikit adonan ini tidak saya timbang ya saya kira-kira saja kemudian langsung saja saya bulatkan seperti ini ya untuk ukurannya disesuaikan selera masing-masing oke seperti ini ya lakukan hal yang sama hingga semua adonan dibulatkan semua setelah dibulatkan semua hasilnya seperti ini ya selanjutnya siap direbus saya sudah mendidikan air sebelumnya selanjutnya ini saya tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan tujuannya supaya adonan kilopnya tidak menyatu satu sama lain sekarang langsung saja saya masukkan adonan cilopnya satu per satu ini tanda cilopnya matang ini nanti adonannya mengapung semua ke atas ini saya tunggu ya sampai adonannya mengapung semua kelihatan ya cilopnya sudah mengapung semua selanjutnya saya angkat dan saya tiriskan bahan bumbu kacang yang sudah saya siapkan 4 siung bawang putih yang sudah saya potong-potong 3 siung bawang merah yang sudah saya potong-potong 1 sendok teh kaldu ayam setengah sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam halus 50 gram gula merah 400 ml air setengah bungkus asam jawa 4 batang cabai merah 100 gram kacang tanah selanjutnya saya sudah siapkan wajan yang sudah berisikan minyak sekarang langsung saja saya masukkan kacang ini kacangnya sebelumnya sudah saya cuci ya kemudian ini saya pakai api sedang cenderung kecil ini terus diaduk hingga kacangnya matang oke sekarang kacangnya sudah matang ya ini apinya saya matikan selanjutnya saya angkat dan saya tiriskan kemudian saya lanjut kembali menggoreng bawang putih dan bawang merahnya hingga layu selanjutnya saya masukkan cabai ini saya pakai cabai merah biasa jika teman-teman ingin bumbu rujaknya pedas cabainya boleh diganti dengan cabai rawit ya kemudian saya aduk hingga matang setelah cabai bawangnya matang ini langsung saja saya angkat dan saya tiriskan selanjutnya cabai dan bawangnya ini akan saya haluskan ini saya menggunakan blender nah jadi teman-teman cabai dan bawangnya ini wajib banget ya digoreng supaya nanti hasil bumbu kacangnya wangi dan enak banget ini supaya mudah menghaluskan ini saya tambahkan sedikit air kemudian siap di blender selanjutnya setelah kacangnya dingin ini akan saya haluskan juga menggunakan blender ini langsung saja ya saya masukkan seperti ini kemudian saya tambahkan sedikit air oke selanjutnya siap di blender setelah kacang dan cabainya di blender hasilnya seperti ini ya selanjutnya saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan asam jawa ini saya pakai setengah bungkus ya kemudian saya tambahkan sedikit air ini tujuannya supaya asam jawanya mudah larut ya selanjutnya saya aduk dan ini akan saya sisikan dulu sekarang langsung saja bumbu dan kacangnya saya tumis ini saya sudah siapkan wajan yang berisikan minyak sebanyak 3 sendok makan sekarang langsung saja saya masukkan cabai yang sudah saya haluskan tadi ini saya tumis hingga cabainya wangi untuk tingkat kepedasannya disesuaikan selera masing-masing ini saya pakai cabai biasa ya supaya anak saya bisa makannya tapi jika teman-teman ingin rasanya pedas boleh cabainya ini diganti dengan cabai rawit setelah bumbu cabainya agak sedikit layu dan wangi sekarang langsung saja saya masukkan kacang yang sudah saya haluskan tadi kemudian saya aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya saya tambahkan air ini saya pakai air 400 ml ya ini saya aduk hingga tercampur rata selanjutnya saya tambahkan garam 1 sendok teh kaldu ayam gula pasir langsung saja saya masukkan gula merah ini juga saya masukkan kemudian ini saya aduk hingga tercampur rata selanjutnya saya tambahkan air asam jawa yang sudah saya larutkan sebelumnya ini saya masukkan sebanyak 1 sendok teh kemudian ini saya aduk hingga tercampur rata dan ini saya tunggu hingga airnya menyusut setelah airnya menyusut dan kering seperti ini ini bumbu kacangnya sudah matang ya selanjutnya apinya saya matikan dan ini saya dinginkan tahap selanjutnya ciloknya ini saya kukus tujuannya supaya ciloknya lembut empuk jadi sebaiknya saya menyajikan cilok ciloknya ini harus panas atau hangat supaya dimakannya lebih mantap dan ciloknya lembut saya kukus selama 5 menit setelah 5 menit ini ciloknya sudah empuk selanjutnya ini saya keluarkan dari kukusan sekarang langsung saja saya sajikan selagi ciloknya masih panas ya ini saya susun di dalam piring seperti ini untuk penyajiannya disesuaikan selera masing-masing ya setelah seperti ini selanjutnya saya tambahkan bumbu kacangnya ini saya siram aja di bagian atasnya biar ciloknya lebih mantap lagi ini saya tambahkan sedikit kacang manis di bagian atasnya selanjutnya ini siap disajikan Alhamdulillah selanjutnya cilok bumbu kacangnya akan saya cobain sebaiknya menyajikan cilok ini kondisinya hangat-hangat ya biar empuk dan lembut ini saya ambil satu ciloknya kemudian ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim hmmm ciloknya enak banget lembut berasa banget bumbu kacangnya ini recommended deh buat teman-teman cobain di rumah oh ya makasih yang sudah menonton video ini semoga suka dan berumpaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax